Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan penjemputan paksa Ketua DPD Golkar Jawa Barat Iryanto MS Syaifuddin alias Yance tidak bermuatan politis. Yance dijemput paksa karena sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan sejak kasus ini bergulir empat tahun lalu. Penjemputan paksa Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu hanya berselang dua hari setelah munas Partai Golkar di Bali. Tidak ada urusan dengan itu. Penegahan hukum kan independen. Kasus itu sudah ditangani selama. Sudah empat tahun yang lalu kan itu. Banyak hambatan kendala dan sebagainya. Nah sekarang ini tentunya kita ingin segera memfinalkan perkara itu. Kita akan segera tuntaskan supaya dengan demikian masyarakat tidak bertanya-tanya tentang bagaimana dan apa dengan kasus itu. Jadi tidak ada tekanan-tekanan.